Cara fermentasi pakan topnak mudah, bergisi, murah, higienis, dan tahan lama. Dua video sudah ditayangkan sehubungan dengan pakan topnak ini. Video pertama membahas topik bagaimana mencampur pakan topnak dengan konsentrat untuk babi pengemukan. Video kedua membahas bagaimana cara membuat atau mencampur pakan topnak itu. Silakan telusuri saja kedua video tersebut di saluran Indomore ini. Atau memasukkan kata kunci Indomore di mesin pencarian Google. Pada video kedua sudah disampaikan 9 langkah mencampur atau membuat pakan topnak. Kesembilan langkah tersebut adalah Yang pertama pemilihan bahan pakan topnak Yang kedua penghalusan bahan pakan topnak Ketiga penetapan jumlah atau banyaknya pakan topnak yang akan dibuat Yang keempat penetapan kadar protein pakan topnak Yang kelima penelusuran kadar protein bahan pakan topnak Kenem perhitungan komposisi bahan pakan topnak Yang ketujuh penimbangan Kedelapan pencampuran Kesembilan fermentasi pakan topnak Sobat peternak yang baik hati di mana saja berada Setelah kita sudah mencampur pakan topnak Tahapan selanjutnya Ialah memfermentasinya Pada prinsipnya fermentasi pakan topnak ini tidak berbeda dengan proses fermentasi bahan pakan lain Yang berbeda Hanya penggunaan bakteri pengurali Jumlah atau banyaknya jenis bahan yang digunakan Dan perhitungan komposisi bahan pakan Fermentasi pakan topnak menggunakan bakteri pengurali Dari nutrinak jamu kesusahan Tidak menggunakan M4 Perbedaan yang berikut lagi Pakan topnak menggunakan banyak jenis bahan Minimal 5 jenis bahan Agar nutrisi pakan menjadi lebih sempurna Lalu perbedaan yang berikut lagi Melakukan perhitungan komposisi bahan Untuk mendapatkan gambaran kepastian kadar proteinnya Kadar protein pakan topnak minimal 10% Bagaimana cara fermentasi pakan topnak itu Mari kita ikuti langkah demi langkah sebagai berikut Untuk fermentasi pakan topnak ini kita akan menampu 8 langkah lagi Langkah yang pertama Pemilihan wadah fermentasi Wadah apa saja bisa digunakan untuk processing fermentasi pakan topnak Tetapi lebih bagus menggunakan wadah yang tidak mudah rusak Dan kalau ditutup dipastikan tidak ada udara yang masuk Soalnya salah satu prinsip utama fermentasi yalah Harus berlangsung tanpa oksigen atau en-aerob Wadah yang paling bagus berupa drum plastik seperti ini Ya ini drumnya Drum seperti ini yang selalu kami gunakan Ada dua ukuran Ukuran sedang dan ukuran besar Yang besar ini kapasitasnya Kalau padat betul 200 kg Yang kecil kalau dipadatkan 125 kg Langkah yang kedua Aktivasi bakteri pengurai Yang namanya fermentasi Pasti menggunakan jasa bakteri pengurai Untuk melumatkan atau menghaluskan bahan pakan yang ada Di pasaran ada banyak produk yang mengandung bakteri pengurai Salah satunya adalah nutrinak jamu khusus hewan Ya seperti ini barangnya Sebelum nutrinak digunakan Terlebih dahulu diaktivasi dengan gula dan air Gula dilarutkan di dalam air Lalu masukkan nutrinak secukupnya Diaduk merata dan dibiarkan beberapa saat Langkah yang ketiga Dalam proses fermentasi pakan topnak ini Pencampuran cairan bakteri pengurai Yang sudah diaktivasi dengan pakan topnak yang sudah dibuat tadi Bakteri pengurai yang sudah diaktivasi Dicampur disiramkan ke Bahan pakan topnak yang sudah dicampur merata tadi Pencampurannya harus benar-benar merata Kalau masih terlihat agak kering Bisa ditambahkan air biasa Sampai dengan bahan pakan yang ada benar-benar basa Tetapi bukan basa berair Kalau diperas airnya tidak sampai menetes Langkah yang berikut dalam proses fermentasi pakan topnak ini Pengisian ke dalam drum yang sudah disiapkan Semua bahan diisi Kalau cukup banyak jumlahnya Maka diisi sedikit demi sedikit Sambil dipadatkan Sehingga seluruh bahan bisa terisi Sampai penuh di dalam drum Langkah berikutnya penutupan Setelah sudah diisi semua bahan Selanjutnya ditutup rapat Dan dipastikan udara tidak ada yang masuk Langkah berikutnya lagi Pemeriksaan pertama Dilakukan paling lat 6 jam setelah ditutup Untuk mengecek apakah ada gas di bagian atas drum Bila ada gas itu membuktikan bahwa proses fermentasi sedang berlangsung Kalau terlihat tutupan mengembung Segera dibuka untuk melepaskan gas yang ada Karena kalau tidak dibuka ya bisa saja nanti Tutupan akan meledak Langkah yang berikutnya Pemeriksaan tahap kedua dilakukan setelah 3 minggu kemudian Untuk mengetahui apakah fermentasi sukses atau tidak Tanda bahwa fermentasi sukses itu Yang pertama aromanya keasam-asaman Tidak terdapat ulat di bagian atas Lalu pada saat dibuka terasa ada gas yang keluar Langkah yang terakhir penggunaan Setelah dipastikan fermentasi berhasil Selanjutnya bisa digunakan Diberikan kepada ternak Kapan saja pemberiannya bisa 100% Apabila ternak memang senang melahapnya Tetapi pengalaman menunjukkan Ternak paling senang Menghabiskan pakan topnak Kalau kita mencampurnya dengan pakan yang tidak di fermentasi Misalnya dengan konsentrat Ya sobat peternak yang bodiman Demikianlah cara fermentasi pakan topnak Agak sedikit rumit memang Karena kita harus melakukan perhitungan komposisi bahan Dan menggunakan banyak jenis bahan Tetapi hasilnya pasti luar biasa Karena pakan menjadi sangat murah Bernutrisi tinggi Higienis Dan bisa disimpan lama bertahun-tahun Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Dan kita semua bisa keluar dari masalah Terus meroketnya harga pakan Salam hangat dari Tapalbatas Timur Leste Semoga kita semua Tetap sehat walafiat Dan selalu sukses dalam berternak babi Dan jangan lupa Untuk selalu mengkonsumsi Sepotong daging babi setiap hari Biar kita tetap kuat Menghadapi COVID-19 ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi